Intro Bismillahirrahmanirrahim Qala al-faqihu Qala berkata al-faqihu siapa imam al-faqih? Uba liman rozakohullohul fahma Uba adapun kebaikan Liman ialah bagi orang rozako Yang telah memberikan rizki Kepada ituman allahu siapa Allah Al-fahma kepada pemahaman Wa'aikadahu min sinatil ghoflati Wa'aikadahu dan telah membangunkan Siapa allahu kepadaman min sinatil ghoflati Dari kantuknya kelupaan Wa'afqahu littafakuri amri khatimatihi Wa'afqahu dan telah menolong Siapa allahu kepada ituman Littafakuri untuk bertafakkur Fi amri khatimatihi Pada urusan akhir hayat nyaman Fanas'adullah ta'ala Fanas'alu maka memohon siapa kami Allaha ta'ala kepada Allah ta'ala Ayyaj'ala khatimatana fi khairin Ayyaj'ala kepada Menjadikan siapa Allah Khatimatana kepada akhir hayat kita Fi khairin dalam keadaan baik وَيَجَعَلَ خَوْتِمَتَنَا مَعَ الْبِشَارَةِ وَيَجَعَلَ dan menjadikan siapa Allah خَوْتِمَتَنَا kepada akhir hayat kita مَعَ الْبِشَارَةِ beserta kabar gembira فَإِنَّ الْمُؤْمِنَا maka sesungguhnya orang mu'min لَهُ إِلَهُ بَجِيَ الْبِشَارَةُ ada purgabar gembira من الله تعالى dari Allah تعالى عند موته ketika kematiannya orang mu'min وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَ وَهُوَ عَدَبُونَ itu kabar gembira قَوْلُهُ تَعَالَ ialah firman Allah تعالى إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ sesungguhnya orang-orang قَالُوا yang berkata siapa itu اللَّذِينَ رَبُّنَ اللَّهُ رَبُّنَا ada pun Tuhan kami اللَّهُ ialah Allah ثُمَّا kemudian إِسْتَقَمُوا beristikomah siapa itu seraya malaikat itu berkata ndaklah kalian jangan takut وَلَا تَحْزَنُ dan jangan bersedih siapa kalian وَأَبَشِرُ dan ndaklah memberi kabar gembira siapa kalian بِلْجَنَّةِ dengan سُرْجَةَ اللَّهُ يَنْ كُنْتُمْ ada siapa kalian تُوَ عَدُون ialah dijanjikan siapa kalian berbahagialah bagi orang yang telah Allah berikan rizki pemahaman dan yang telah Allah bangunkan dari kantuknya rasa lupa dan yang Allah telah memberikan pertolongan untuk dapat bertafakur memikirkan tentang perkara hari akhirnya oleh karena itu di sini Imam Al-Faqih berdoa semoga Allah menjadikan akhir hayatnya dalam keadaan baik dan menjadikan akhir hayatnya bersama dengan kabar gembira dimana kabar gembira tersebut telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mu'min ketika orang mu'min itu akan menjelang mati sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka itu beristikoma maka Allah pun menurunkan para malaikat dan para malaikat itu berkata kepada mereka janganlah kalian takut dan janganlah kalian itu bersedih dan sebarkanlah kabar gembira dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah selanjutnya adalah kaidah nahuyah dan syorfiah kita perhatikan lafad tuba liman rozak Allahul fahma tuba ini kedudukannya sebagai muptada sementara khobarnya adalah liman rozak Allahul fahma kenapa lafad tuba ini dapat dijadikan sebagai muptada padahal lafad tuba ini termasuk dari isim nakiro lafad tuba ini adalah bentuk mu'anas dari lafad atyabu atyabu tuba af'alu fu'la lafad tuba ini dapat dijadikan sebagai muptada sekalipun nakiro karena ini mengandung makna doa tuba semoga mendapatkan kebaikan liman ialah bagi orang jadi karena memang mengandung makna doa maka lafad tuba ini dapat dijadikan sebagai muptada sebagaimana contoh yang lain seperti lafad salamun alaikum salamun ada pun keselamatan atau mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan alaikum ialah atas kalian jadi lafad tuba ini dapat dijadikan sebagai muptada karena sudah mengandung makna doa wallahu a'lam misalab